Ganjar Pranowo terus mendapatkan dukungan penuh dari sederet selebritas atas pencalonannya sebagai calon presiden, Capres Indonesia dari PDIP. Beberapa kumpulan selebritas pun sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo untuk maju menjadi Capres Indonesia pada pemilu 2024 mendatang. Bintang sinetron dan DJ laki perdana tergabung dalam kelompok gabungan seniman Indonesia, GSI, untuk mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. GSI yang diketuai oleh Roy Martin, berisi beberapa sederet musisi, artis, hingga tiktokers dan selebgram muda dari bentuk manajemen dan kiki pro manajemen, sepakat untuk memilih Ganjar Pranowo. Saya tidak ragu memilih diapa Ganjar maju menjadi presiden Indonesia di pemilu 2024, kata laki perdana dalam jumpa pers deklarasi GSI kepada Ganjar Pranowo, di kawasan Tendean, Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 18 Mei tahun 2023, bersama Bentuk Manajemen dan Kiki Pro Manajemen. Info terakhir dari teman-teman ada tiktokers, ada selebgram, ada teman-teman artis, dan juga ada artis yang nyalek juga, dan lain-lain ini. Ini kita rekrut, mereka juga bergabung dalam sebuah wadah, namanya GSI, yaitu Gabungan Seniman Indonesia. Ya, kira-kira itu. Ketua ini Mas Roy. Kemudian Martin ya, kemudian pengurusnya ada Mas Katon Pekeskara dan saya. Beliau berdua ada kegiatan, tadi Mas Roy sudah sempat hadir, tapi beliau cabut dulu karena kita harus berbagi waktu. Kira-kira begitu. GSI, Gabungan Seniman Indonesia, lintas sektor ya, lintas sektor. Ada di situ musisi, menyanyi ya, ada di situ aktor, aktris, pesinetron, dan seterusnya. Ada di situ budayawan, ada di situ misalnya ya teman-teman yang berkreatif di TikTok, di sosial media, itu juga kita rekrut. Lintas sektor kesenian, lintas usia juga. Nah, kebetulan yang hari ini khususnya adalah ada di kita, kita yang berada pada generasi Z atau gen Z, kemudian juga milenial. Kira-kira itu. Kenapa milihin mereka, Pak? Ini bisa dikrasikan lagi? Iya, pertama kenapa kemudian kita salah satunya mengakomodir niat mereka untuk bergabung. Yang pertama adalah tentu saja karena mereka adalah sebagian besar mewakili segmen pemilih yang terbesar, yaitu hampir 60% yang akan ada pada pemilu 2024 nanti. Jadi hampir sekitar 100-110 juta pemilih itu usia-usia mereka ini. Dan itu tentu kita kasih porsi lah. Mereka yang akan punya masa depan di 5, 10, 15 tahun yang akan datang. Jadi tentu niat mereka untuk berkumpul, bergabung, ikut menyuarakan, itu tentu kita akomodir. Kira-kira itu. Manfaat untuk mereka sendiri, Mas? Ya, mereka harus mulai belajar untuk 110 juta pemilih itu usia-usia mereka ini. Dan itu tentu kita kasih porsi lah. Mereka yang akan punya masa depan di 5, 10, 15 tahun yang akan datang. Jadi tentu niat mereka untuk berkumpul, bergabung, ikut menyuarakan, itu tentu kita akomodir. Kira-kira itu. Manfaat untuk mereka sendiri, Mas? Ya, mereka harus mulai belajar memperjuangkan kepentingan mereka. Mereka harus sudah mulai melek apa itu politik. Jadi politik itu tidak seserem yang ada di bayangan. Politik itu tidak hanya ribut-ribut para orang tua di atas sana. Tapi politik itu juga menanyakan kita kok sekarang, misalnya, misalnya harga kuota internet kok mahal. Bagaimana supaya murah. Itu juga sebuah aksi politik. Nah, mereka sekarang juga harus tahu. Mereka harus mulai memperjuangkan kepentingan mereka. Bahwa ke depan mereka harus tidak salah memilih orang, mereka tidak salah memilih pemimpin. Yaitu orang yang atau pemimpin yang bisa mereka jadikan panutan. Mereka bisa jadikan, oh ini loh pemimpin itu dekat dengan mereka. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, itu saya pikir. Mas Luki mungkin dikit, oh. Mas Luki mungkin tergabung juga dalam deklarasi ini. Selain karena alasannya nyalek di bawah bendera yang sama, alasannya mendukung Pak Ganjar untuk jadi presiden seperti apa, Mas Luki? Ya, yang pertama dengan adanya GSI, itu sangat membantu kita sebagai seorang seniman. Dan itu, Pak Ganjar sedang berjuang untuk apa ya, berkeksplorasi di dunia entertain yang mana itu mendapatkan support positif dari Pak Ganjar. Dan beliau sangat pro terhadap kita-kita anak muda. Tapi sosoknya seperti apa sih, Mas Luki sampai akhirnya mau untuk men-support dia jadi RI1 ini, di 2024 nanti? Kalau saya pribadi sih, saya sudah tahu beliau Pak Ganjar dari ya semasa masih berjabat. Bener atau sebelumnya? DPR? Iya, DPR RI ya. Jadi, saya sih enggak ragu untuk membeli Pak Ganjar dari awal. Dan bahkan ketika di-deklarasi menjadi capes, saya hampi banget. Iya. Ada lagi? Lahir? Ada lagi, teman-teman luar-teman. Mungkin dari banyak perempuan nih, belum memberikan statement. Oh ya, boleh buat itu. Saya kira, Pak, mengapa memberikan apresiasi kepada Pak Ganjar, terus ikut di RKGS? Ini yang metamara kan suka banget sama Ganjar. Nah, boleh-boleh, Pak. Suaranya enggak keras, Pak. Karena aku suka melihat Pak Ganjar itu di TikTok, terus juga di Instagram. Itu sering banget Pak Ganjar itu muncul. Dan aku sangat appreciate dia untuk kayak anak-anak muda itu pasti suka sama Pak Ganjar sih. Itu aja sih. Oke. Oke. Jangan lupa subscribe ya!